Sederolun, proyek pembangunan Waduk Tiro di Kemukiman Blankedah, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi menjadi sorotan masyarakat. Ketua Komisi C DPRK Pidi, Isa Alima bahkan menyebut ada kesan pemerintah tidak transparan dengan alasan sejauh ini proyek tersebut belum ada realisasi. Ia pun mengklaim tak ingin proyek itu justru merugikan masyarakat di sekitar lokasi. Waduh ini terbangun dengan baik, jangan sampai gagal gitu loh. Tapi kalau memang ada persoalan, itu disampaikan. Jadi masyarakat yang bertanya kita juga bisa menyampaikan seperti apa kejadian sebenarnya gitu loh. Di lain pihak Sederolun, sejumlah masyarakat kemukiman Blankedah menolak dilakukan relokasi. Sebaliknya mereka mengaku mendukung proyek itu bahkan mempersilahkan pembangunannya segera dilakukan. Namun dengan catatan Gampung Blank Rikui dan Pantun Bunot tidak direlokasi. Dari Sigli, Nurni Hayati, Seramion TV